Intro Berayaan syukur 100 tahun KWI dipokuskan pada kegiatan intelektual, spiritual, dan sosial. Maka di bawah ada pameran, dan di beberapa ruangan di tingkat hari ini ada storytelling untuk anak-anak. Kemarin ada seminar, lalu ada menggambar untuk anak-anak. Jadi difokuskan pada kegiatan-kegiatan ini lebih daripada perayaan-perayaan. Maka mungkin orang bertanya, kenapa kalau tidak ada selebrasi perayaan-perayaan. Selebrasinya dilaksanakan pada perayaan ekaristik. Bahwa perayaan ekaristik adalah selebrasi utama dan mulia kita di dalam gereja. Halo, saya Devik Seriono dari Sekretariat Bersama Penerbit Katolik Indonesia. Saat ini tengah berada di Katolik Bukver 2024, di gedung KWI Jalan Citmutia No.10, Jakarta Pusat. Katolik Bukver 2024 tahun ini diselenggarakan bekerjasama dengan KWI dalam rangka 100 tahun perayaan ulang tahun KWI dan juga peresmian gedung KWI. Di sini ada banyak penerbit Katolik yang anggota seksama maupun non-anggota. Mulai dari ujung sana ada penerbit Dioma, ada penerbit Kompas, lalu ada Majalah Hidup, ada juga Karmelindo, Yayasan Lembaga Biblika Indonesia, ada Nyala Cinta, ada Obor, Pustakaan Usatama, dan juga Kanisius. Di samping itu selain penerbit juga ada 4 tour and travel dari Ziata, lalu ada dari Renata Tours, ada juga dari Raptim, dan satu lagi itu Stella Quarta, ikut hadir meramaikan Katolik Bukver 2024 di bulan Mei ini, dari tanggal 11 sampai 17. Harapan kami semoga KWI masih tetap bisa bekerjasama dengan seksama untuk mengadakan event-event serupa dalam rangka untuk meningkatkan literasi umat Katolik, supaya umat Katolik dimudahkan lagi untuk mendapatkan sarana pendewasaan iman mereka. Di samping itu juga kami berharap dengan gedung KWI yang baru, segala aktivitas dan segala rencana yang akan dibuat oleh KWI semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam rangka Katolik Bukver 2024 juga kami mengajak umat seperti yang kita ketahui dalam pesan Paus Franciscus dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia, kita tahu di sana ada ruang gemah atau seperti echo chamber yang setidaknya umat harus tahu lagi bacaan mana yang baik dan benar untuk mereka sebagai sumber pengetahuan mereka agar mereka tidak kebingungan untuk mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang bisa didapat dari buku-buku yang diterbitkan oleh para penerbit-penerbit Katolik. Terima kasih telah menonton!